Hai kawan-kawan, disini ada soal yang berkaitan dengan kelistrikan Nah dimana di soal ini kita diminta untuk menentukan golongan jenis apa bahan dari timah dan raksa Nah jadi disini isolator itu merupakan bahan yang tidak dapat menghantarkan listrik Contohnya karet, kaca, plastik, dan lain-lain Dan semikonduktor itu merupakan bahan yang pada dasarnya isolator Tapi pada kondisi tertentu bisa menjadi konduktor Contohnya germanium, silikon, dan lain-lain Selanjutnya konduktor itu merupakan penghantar listrik yang baik Contohnya adalah besi, baja, tembaga, dan lain-lain Dan superkonduktor itu merupakan bahan yang dapat berupa konduktor, semikonduktor, ataupun isolator pada keadaan ruang Nah dimana disini nanti suhu dimana terjadinya perubahan sifat konduktivitas menjadi superkonduktor itu disebut dengan temperatur kritis Dan contohnya itu adalah timah dan raksa Jadi jawabannya disini adalah D Demikianlah pembahasan soal ini, sampai bertemu di soal selanjutnya